URJEN! 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 Eh, bagi apa? Ura ada pastor di apa nih ku? Ura, kena bantu kita kah? Kita ini orang susah. Susah! Ura, sama, sama. Serius, serius. Kena bantu kita kah? Kita ini lupa baru kes tadi nih. Baru kasih di bawah ditunggu kita nih. Kita lupa baru dompet lagi. Kita ntar dari kes nih. Gimana dan? Om, kita baru cari om sampai om belum bayar. Kalau tak ada kes kami sampai ke kris. Itu sejak om ada di dova-dova sampai selesai. Iya, iya, kita lupain. Iya, pokoknya sekarang semua itu cuma ada di kris saja. Hah? Mereka? Iya, semua. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mereka selesai. Kita menanyakan pastor. Ya, sabar, sabar, sabar. Kalau mau nisap, bro. So, kenapa di kris kamu belum? Mari saya di kolom komentar. Ini sudah banyak paket berkaitan dari Bank Indonesia. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres. Gangguan listrik. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau badaya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita bulan Ramadan di tahun ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan tamu yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan, dan penuh dengan keutamaan. para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kemuliaan dan keutamaan Ramadan cukuplah satu hadith dimana Nabi kita Muhammad s.a.w. memberitakan kepada kita bahwa di dalam syurga itu ada pintu khusus yang diberi nama sebagai pintu ar-ru'yan pintu ar-ru'yan dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga ibadah puasanya maka nanti kata Nabi s.a.w. di dalam syurga ada pintu yang namanya ar-ru'yan ketika nanti di hari kiamat para orang-orang yang berpuasa dipanggil oleh Allah dimana orang-orang yang berpuasa dimana orang-orang yang berpuasa maka berdirilah orang-orang yang berpuasa kemudian setelah mereka masuk ke dalam pintu tersebut ditutuplah pintu itu artinya tidak ada lagi yang bisa memasuki syurga lewat pintu itu kecuali hamba-hamba yang menjadi ahli puasa ini bisa dibayangkan para pemirsa dimanapun anda berada kalau ada pertemuan-pertemuan penting misalnya kita lihat ada orang-orang khusus yang diutamakan ada orang-orang khusus yang dipersiapkan pintunya yang dipersiapkan tikarnya yang dia injak yang dipersiapkan tempat duduknya di dalam ruangan tersebut dan ketika dia datang maka menjadikan suasana itu menjadi berubah ketika dia pergi menjadikan juga semua mata-mata yang ada di tempat itu menjadi berubah berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja yang masuk melalui pintu umum kedatangannya tidak menjadikan suasana berubah kepergiannya juga tidak menjadikan suasana berubah maka para pemirsa dimanapun anda berada kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang menjaga ibadah puasanya kemuliaan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa kemuliaan yang sungguh-sungguh sangat utama dimana kemudian mereka masya Allah diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith dikatakan bahwasannya barang siapa yang menginfakkan hartanya sepasang hartanya di jalan Allah maka kelak nanti di akhirat ya ibadah puasanya di syurga mereka dipanggil ya ibadah puasanya wahai hamba Allah ini adalah kebaikan fa'inkana min ahli shola du'iya min babi shola wa'inkana min ahli aljihad du'iya min babi jihad wa'inkana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah wa'inkana min ahli sadaqah du'iya min babi r'ayyan kata baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam siapa yang mengimpakkan sepasang hartanya di jalan Allah ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengimpakkan sepasang hartanya mengimpakkan dua kuda perang yang dipakai di jalan Allah ada juga yang mengatakan mengimpakkan dua budaknya untuk dipergunakan untuk diberangkatkan berjuang di jalan Allah kata Rasulullah salallahu alaihi wasalam maka di syurga kelak ada penyeru yang menyeru wahai hamba Allah ini adalah kebaikan jika hamba tersebut adalah ahli sholat maka mereka dipanggil untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu sholat jika dia adalah hamba ahli jihad mereka diseru dipanggil untuk masuk melalui pintu jihad dan jika dia adalah hamba ahli sadaqah maka dia diseru dipanggil untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah dan yang terakhir kata Rasulullah salallahu alaihi wasalam jika dia adalah ahli puasa jika dia adalah ahli puasa mereka hamba-hamba yang senantiasa menjaga puasanya tentu bukan hanya saja puasa Ramadan tentu bukan hanya sholat lima waktu tentu bukan hanya sedekah-sedekah wajib tapi yang dimaksud disini disamping yang wajib juga dilengkapi dengan yang sunnah karena semua hamba yang beriman kepada Allah yang namanya perkara yang wajib itu tidak boleh terpisahkan dari dirinya maka jika dia adalah ahli puasa puasa dia dipanggil oleh Allah masuk ke dalam syurga melalui pintu ar-ryan Abu Bakar kemudian mengatakan wahai Rasulullah apalagi yang dikhawatirkan bagi orang-orang yang dipanggil masuk ke dalam pintu syurga tersebut kemudian dia mengatakan apakah mungkin bisa seorang hamba dipanggil dengan pintu-pintu yang banyak maka Rasulullah mengatakan na'am iyah dan saya berharap anta wahai Abu Bakar termasuk nanti hamba yang dipanggil melalui pintu-pintu yang banyak tersebut mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah digolongkan oleh Allah menjadi golongan hamba-hambanya yang berpuasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres gangguan listrik atau mau isi token pasang listrik baru atau mau badaya atau cek hitungan listrik urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati